Pemirsa metode pembayaran non-tunai di gerbang tol sudah mulai diterapkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Penerapan ini dilakukan secara bertahap mulai dari September ini yang dibagi menjadi beberapa periode. Dan salah satunya adalah gerbang tol yang hari ini menerapkan non-tunai yaitu gerbang tol Pondok Gede Barat 2. Nah untuk mengetahui kondisi di sana kita akan bergabung bersama reporter Yana Ramadina serta juru kamera Dwi Nanto. Ya Yana seperti apa penerapan non-tunai di gerbang tol Pondok Gede Barat 2 ini hari ini? Ya Bobi penerapan atau pemberlakuan pembayaran non-tunai memang hari ini sudah dilakukan di gerbang tol Pondok Gede Barat 2. Dan memang ini sudah dilakukan sejak pagi tadi dan akan terus dilakukan secara non-stop 24 jam hingga nanti pencaknya pada tanggal 31 Oktober 2017. Diharapkan sudah 100% di seluruh gerbang tol sudah memperlakukan sistem ini. Dan memang seperti yang dapat ada saksikan di belakang saya ini adalah upaya-upaya juga yang dilakukan dari PT Jasa Marga untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki etol kart tersebut dengan cara bekerjasama dengan bank-bank terkait yang menyediakan etol kart untuk memudahkan masyarakat membeli etol kart tersebut secara langsung karena memang disini juga dijual secara langsung dengan bank-bank terkait tersebut. Ada pun memang masyarakat tidak perlu khawatir apabila memang ini etol kartnya ada penipuan maupun juga saldonya tidak sesuai karena memang sudah disosialisasikan pada saat disini bila nanti adalah saldonya beserta dengan harga etol kart tersebut adalah Rp10.000 per etol kartnya dengan minimal saldo adalah Rp40.000 hingga ke atas. Dan memang ini untuk di gerbang tol Kondo Gede Barat 2 volume kendaraan yang melintasi di hari-hari normal ini adalah sebanyak Rp28.000 kendaraan perharinya. Untuk penggunaan etol kart sendiri H-1 sebelum pemberlakuan ini dimulai sudah mencapai 52% dan memang ini meningkat dari hari-hari sebelumnya yang memang hanya mencapai 30%. Sedangkan untuk target dari penerapan sistem ini ditargetkan untuk hari ini sendiri dapat mencapai 95% dan ini juga dilakukan pada hari minggu secara khusus karena memang untuk mengantisipasi antrian panjang kendaraan bagi kendaraan yang belum memiliki etol kart ini agar nantinya dapat berkurang pada hari-hari kerja seperti Senin esok. Selain itu juga dari General Manager Tol Jakarta Cikampe R. Kristianto menyatakan bahwa memang pemberlakuan sistem pembayaran untuk naik etol kart ini adalah tentunya untuk efisiensi waktu dibandingkan dengan pembayaran manual yang harus melakukan pembayaran kepada petugas di gerbang tol ini tentunya menghemat waktu yang biasanya melembangkan waktu 7 detik dengan menggunakan etol kart nantinya dapat mengurai kemacetan karena hanya membutuhkan waktu sekitar 3 detik saja. Yang berikut adalah pernyataan lengkap dari General Manager Tol Jakarta Cikampe R. Kristianto. Sampai dengan tanggal 13 itu full selama 24 jam sudah tidak menerima lagi pembayaran tunai. Ya kita sudah berkondisasi dengan bank-bank terutama bank-bank Himbara untuk menyediakan etol kartnya ya harus mencukupi semua dan juga kita akan rencanakan untuk pengisian top upnya juga dipermudah ya dan rencananya juga di gerbang ini juga akan dilakukan apa tempat untuk pengisian. Popi, nah lalu apakah para pengguna jalan di sana sudah mengetahui mengenai penerapan dari non-tunai ini di tempat tol Anda berada? Ya Popi, tadi kami juga berbincang dengan beberapa pengguna jalan yang melintasi di gerbang tol Pondok Gede Barat 2 ini dan memang sebagian dari mereka juga menyatakan bahwa belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan penerapan yang dilakukan di gerbang tol Pondok Gede Barat 2 pada hari ini. Namun juga tidak sedikit dari pengguna jalan yang memang sudah menyiapkan etol kart untuk tentunya melakukan pembayaran di sejumlah ruas tol. Bagi masyarakat tentunya pro dan kontra ini juga muncul terkait dengan pembayaran non-tunai. Bagi masyarakat yang setuju menyatakan bahwa penggunaan etol kart ini memang memudahkan dan juga efisiensi waktu yang sangat dinilai ada perbedaan. Namun memang ada beberapa hal yang dikritisi oleh masyarakat terkait dengan fasilitas. Seperti adanya fasilitas mesin top up yang memang pada gerbang tol Pondok Gede Barat 2 ini belum disediakan. Sehingga masyarakat yang memang kehabisan saldo etol kart harus menuju ke gerai-gerai yang telah disediakan yang memang letaknya tentu saja jauh dari sejumlah ruas tol. Kemudian juga ada beberapa hal lainnya yang dikritisi terkait dengan fasilitas yang memang dinilai masih kurang. Beberapa mesin etol kart ini juga dinilai ada beberapa yang tidak baik kondisinya. Sehingga untuk struk maupun juga resip yang mereka inginkan untuk membuat laporan kepada perusahaan ini juga dinilai harus diperhatikan lagi oleh PT Jasa Marga. Beberapa lainnya juga menyatakan bahwa dengan pemberlakuan pembayaran nontonai ini justru malah menambah kemacetan. Karena memang juga antrian panjang kendaraan juga terjadi karena beberapa pengguna kendaraan yang belum memiliki etol kart harus melakukan pembelian secara langsung kepada beberapa petugas dari bank-bank terkait penyedia dari etol kart tersebut.